4 pelatih asal Jerman di Premier League musim ini, selengkapnya di Spotlight. Pertama, Daniel Farke. Sejak tahun 2017, Daniel Farke menjadi pelatih Norwich. Ia merupakan pelatih asing pertama sepanjang sejarah klub. Prestasinya bersama klub tersebut cukup bagus. Musim 2018, 2019, dan juga 2020-2021, ia berhasil membawa The Canary sejorah Divisi Championship. Kompetisi musim ini belum selesai, namun Daniel Farke sudah dipecat oleh Norwich. Tepatnya yaitu pada 6 November 2021 kemarin. Ia dipecat karena daratan hasil buruk sejak awal musim ini. Nama kedua, Jurgen Klopp. Jurgen Klopp datang ke Liverpool untuk menggantikan Bernard Rodgers yang dipecat pada tahun 2015. Sejauh ini, Klopp terbilang susah menangani Liverpool. Ia sudah mempersembahkan trofi Liga Champions 2019 dan musim berikutnya yang memberikan trofi Premier League pertama bagi Liverpool sejak 30 tahun silam. Total, sejauh ini ia sudah mengoleksi 4 trofi bersama Liverpool. Nama ketiga, Thomas Tuchel. Awal tahun 2021, Thomas Tuchel ditunjuk Chelsea sebagai pengganti Frank Lampard yang dipecat. Baru bergabung, ia langsung bisa memberikan dampak instan bagi The Blues. Tak butuh waktu lama untuk dirinya mempersembahkan trofi untuk Chelsea. Musim lalu, ia berhasil membawa Chelsea sebagai pemenang Liga Champions dan juga piala Super Eropa. Dan nama keempat, Rolf Rangnick. Rolf Rangnick menjadi pelatih asal Jerman terbaru yang menangani klub Premier League. Belum lama ini, ia ditunjuk sebagai pelatih Interi Mcesar United. Ia akan menjadi pelatih EMU hingga akhir musim ini. Setelah itu, nantinya ia akan menjadi penasihat klub selama 2 tahun ke depan. Rangnick menjadi pelatih asal Jerman pertama dalam sejarah EMU dan menjadi yang ke-6 dalam sejarah Premier League. Menarik kita nantikan bagaimana kipelah Rangnick di Premier League. Itu dia tadi 4 pelatih asal Jerman yang menangani klub Premier League saat ini. Sekian Spotlight kali ini, sampai jumpa! Terima kasih atas dukungan Avengers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!